This could be us, so back to what i was saying This could be us Hello hello guys, welcome to channel Aoyetensei Sebelum menonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys Terus jangan lupa di klik loncengnya, biar gak ketinggalan sama update-update mimin Iklannya jangan di skip, penjajan mimin Oke mimin tabling aja ya guys Lihatlah apakah kamu menyukainya, aku akan memakainya untukmu, ini sangat keren katanya gitu guys Bibi kamu sangat murah hati, ini gerang berlian permata yang pertama yang pernah kumiliki, terima kasih bibi Baguslah jika kamu menyukainya katanya gitu guys Saat ibu mau memberiku kalung berlian, aku tidak pusemira dirimu Kamu benar-benar orang kampungan dari penjara yang sebelum pernah melihat dunia gitu guys Berbahagialah tunggu sampai kamu ditertawakan di jaman makan Aku akan turun dulu katanya Oke sampai jumpa lagi Dia punya Agak licik nih guys Bibi ku memberikannya kepadaku katanya gitu guys Ya Cantik sekali katanya gitu guys Aku masih memiliki urusan, jadi pergi dulu Mau berkelompot melawanku Apalagi yang bisa dilakukan Karena suang pilan sudah menyiapkan punggung Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka tampil sepurna Katanya gitu guys Namun siapa yang akan ditertawakan di terakhir kalinya Maka itu tergantung kemampuan satu sama lain Gak kayak gitu guys Tanpa diduga putri siau kembali Tuan si seharusnya lega jika dia mengetahuinya Katanya gitu guys Aku mendengar bahwa gadis kecil ini berada dalam masalah serius Dan dia menyembunyikan Bersembunyi di keluarga Y gitu guys Apakah itu Tuan Muda dari keluarga Y putra Moe Ye Jinjing kamu bahkan tidak menungguku datang ke pesta bersama Aku sangat marah Sehingga aku membutuhkan ciuman jika ingin membujukku Katanya gitu guys Kecil-kecil Tadi aku tiba-tiba memiliki urusan Katanya gitu guys Bunga ini sangat indah Apakah kamu akan memberikannya pada aku? Kamu adalah istriku Jika aku tak memberikannya kepadamu Kepada siapa aku akan memberikannya Apakah kamu menyukainya? Katanya gitu Sepertinya ini pertama kalinya aku menerima bunga Katanya gitu Nyonya terima kasih sudah datang ke perjemuhanku Katanya gitu guys Apa yang kamu bicarakan? Kamu sudah seperti cucuku Kali ini bahkan ayah Shobai berkata Dia akan datang untuk menghiburmu Dan memastikan kamu tampil cantik malam ini Katanya gitu guys Moe Ye juga ada disini Bagaimana jika dia mencium aromaku? Katanya gitu guys Kawat Setiap orang yang sebelumnya membuat keributan Tentang meminta pernikahan Sedang menunggu untuk melihat lelucon itu Leluconmu katanya gitu guys Lalu dimana dia? Ayah anak ini baru saja menjawab kelepon di depan pintu Jadi kami masuk duluan Sepertinya malam ini akan berakhir Jika muye hitam bahwa dia telah mengenali Dan mencium orang yang salah Tapi aku menjadi dokter Karena aku ingin mencegah Songpilan menikah dengan muye Sekarang aku tahu dimana Dia memiliki cinta sejati di hatinya Dia tidak akan pernah menikahi Songpilan Maka Tak masalah Jika aku berhasil atau tidak Ya diri Ya kamu-kamu juga itu Cinta sejatinya Aduh Aku benar-benar tidak tahu Berapa Kudiluhur dan Cakapnya si Minjing Si oh si Minjing Tim medis terbuka di negara ini Tak berdaya Tetapi keponakanku Memukulnya Dan tuan muda itu langsung sembuh Memang aku sangat berjasa Kepada tuan muda dari keluarga IJ Walaupun aku tidak tahu Keterampilan medis Aku juga tahu bahwa Patah tulang adalah patah tulang Bagaimana medis Sama memukulnya dengan Satu pukulan tangan Dan langsung membaik Bukan aku yang mengatakannya Tapi para dokter di rumah sakit Selamat untuk makin melihat bagaimana Kamu-kamu naga paginya si Minjing Memang sudah disembuhkan oleh Nona sih Jika kita berlali Aduh Ya kelewat lagi guys Bagaimanapun ini luar biasa Hebat masa depan industri medis Lanjing menjanjikan Gak bunyi gitu guys Nona sih Aku mendengar bahwa Keterampilan medismu luar biasa Tim medis terbaik Di seluruh langsung Tidak berdaya Tetapi ini mungkin adalah Kasus kecil bagimu Kayaknya gitu guys Aku ingin tahu Apakah kamu dapat Menyembuhkan penyakitku Nona sih Coba lihat Apa itu Mengerikan sekali Aku ingin muntah Katanya gitu Ini Ini Itu kanker tulang Stadium akhir Katanya gitu guys Identifikasi mulut kosong Sebagai dokter Harus hati-hati Dia benar Tiga bulan yang lalu Si merasakan nyeri Di lututnya Saat itu Dia hanya mengira Itu rada sendi Dan tidak peduli Saat dia menemukan Kelayanan tersebut Dan datang Mencari pertolongan Pengobatan Barat Sudah menyerah Dalam perawatan Gak bunyi gitu guys Biarkan aku hidup Sepuluh tahun Delapan tahun lagi Katanya gitu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton